. Menghirup udara segar alami di kebun raya jompi pare-pare menjadi salah satu aktivitas yang menyenangkan di pagi hari. Tak hanya itu menghirup udara segar juga mampu menormalkan peredaran darah dan mengurangi stres. Terlebih pasokan vitamin D dari sinar matahari siap dicurahkan ke tubuh Anda. Di Indonesia hanya ada dua kota yang memiliki kawasan hutan kota alami yang luas yaitu kota Bogor dan kota pare-pare. Jika kebun botani Bogor, Jawa Barat luasnya mencapai 87 hektare dengan memiliki kurang lebih 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Kebun raya jompi adalah hutan kota yang memiliki luas 13,5 hektare yang juga menjadi pusat koleksi dan konservasi tumbuhan kawasan pesisir dengan menonjolkan konsep keanekaragaman tumbuhan obat, tumbuhan adat dan lainnya. Lokasi KRJP sangat strategis, yaitu hanya berjarak sekitar 3,5 km dari pusat kota pare-pare, atau 156 km dari kota Makassar. Pembangunan kebun raya ini diinisiasi sejak tahun 2009. Awalnya kebun raya yang memiliki tema tumbuhan pesisir wala CA ini dibangun melalui penataan kembali kawasan hutan kota Jompi seluas kurang lebih 13,5 hektare. Karena dia kan berbatan dan berduri. Tumbuhnya agak lama. Jadi dia itu tingginya sekitar 4 meterang, umurnya sekitar 20 tahun. Iya. Berarti lama ya? Iya, lama memang. Memang persisnya kalau kayu semacam itu lama, karena dia kan kayu besi, kayu kuat. Yang kami tahu itu yang familiar itu, orang kan biasa buka di Google, dia belum dapat namanya. Cuma kami di sini identifikasi itu dia tercetar L, California tercetar L. Nama daerahnya? Dulu Rambok. Dulu Rambok. Jadi diisi pertamanya itu luar biasa. Pertamanya itu sudah membantu, mensupport kebun raya Jompi. Luar biasa bantuannya termasuk dari segi tanamannya, segi tempat-tempat sampahnya ada, permainannya. Pemain anak. Iya, jadi itu polen foxnya, termasuk polen foxnya di sana, sudah beberapa kali, sudah beberapa tahun kita fungsi. Termasuk ini ya, pemberian barcode? Iya, termasuk pemberian barcode. Jadi barcode itu sudah dua kali tahap, per 1021. Ini pemberian barcode ini gunanya apa ya? Supaya lebih, apa ya, agak mudah. Nah, jadi kami-kami tidak mendampingi lagi pengunjung, karena sudah mudah, yang sempurna kita sudah mempunyai handphone, kita bisa akses melalui barcode. Berarti barcode ini ada di setiap tahun atau? Uniknya, pembangunan itu dilakukan tanpa mengubah bentang lahan secara frontal dan tidak mengubah tutupan vegetasi secara ekstrim. Dengan demikian, tidak dilakukan pembukaan lahan secara berlebihan, juga tumbuhan yang telah ada tumbuhan non-koleksi terus dipertahankan. Menurut Rudy Hartono, saat ini jumlah koleksi tumbuhan di kebun raya ini mencakup 48 suku, 140 marga, 159 jenis, dan 702 spesimen. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya saat diidentifikasi oleh Tim Analisis Vegetasi Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya PKTKR Klippi sebelum pembangunan, yaitu sekitar 90 jenis yang berasal dari 81 marga tumbuhan. Sebagai salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, PT Pertamina Patra Niaga Full Terminal Parepare melakukan inisiasi dalam aksi penanaman 2.500 bibit pohon di kota Parepare. Aksi pelestarian lingkungan dilakukan di beberapa tempat di kota Parepare dan berpusat di Kebun Raya Jompi, kota Parepare, Sulawesi Selatan. Area Manager Communication Relations dan CSRPT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahro Udi Andriani Sumampo mengatakan, penanaman pohon yang dilakukan oleh Pertamina merupakan salah satu bentuk komitmennya dalam menekan emisi karbon, sekaligus menjalankan salah satu pilar program utama tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL, yaitu Pertamina Hijau melalui program hutan Pertamina. Lebih lanjut Fahro Udi mengatakan, pohon merupakan hal yang sangat penting sebagai penyangga kehidupan manusia. Tingginya konsentrasi emisi karbon di atmosfer perlu direduksi oleh kemampuan alamiah pepohonan. Penanaman pohon menjadi salah satu opsi terbaik dalam menekan dampak krisis iklim dan menjadi solusi efektif karena menyerap emisi karbon dalam durasi relatif singkat dan berdampak signifikan bagi lingkungan. Hal ini pun sudah sejalan dengan program TJSL Pertamina yang sudah berjalan lebih dari 3 tahun di Kebun Raya Jompi, Kota Parepare yang kedepan diharapkan mampu menjadi pusat pembelajaran selain menjadi paru-paru Kota Parepare. Kebun Raya Jompi diharapkan mampu menjadi lokasi eko edwisata Kota Parepare. Sudah beberapa aktivitas dikembangkan di sini sehingga masyarakat terutama anak-anak yang masih sekolah bisa datang berwisata sambil menambah pengetahuannya mengenai koleksi tanaman yang ada. Pihak Pertamina telah melengkapi digitalisasi informasi terkait tanaman yang ada di Kebun Raya Jompi sebagai penunjang pembelajaran masyarakat di sini. Melalui kegiatan ini, Pertamina sebagai perusahaan BUMN yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs poin 13 yaitu pengambilan aksi dalam penanganan perubahan iklim, serta poin 15 melindungi, memulihkan, dan mendukung ekosistem daratan sebagai salah satu usaha untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan. 5 Pilar Kebun Raya Konservasi Melestarikan keaneka ragaman jenis tumbuhan secara ex situ konservasi di luar habitats asli sebagai koleksi rujukan yang bernilai ilmiah tinggi pengembangan potensi guna pemanfaatan secara berkelanjutan, serta dijadikan backup penting bagi upaya pemulihan jenis-jenis tumbuhan terancam kepunahan serta pemulihan lahan-lahan tergradasi. Edukasi Menyajikan informasi yang jelas bagi OEMunjung untuk meningkatkan pengetahuan di bidang botani, konservasi, lingkungan dan pemanfaatan tanaman, serta untuk merangsang tumbuhan, kembangnya kesadaran, kepedulian, tanggung jawab dan komitmen masyarakat terhadap pelesatrian lingkungan. Penelitian Melaksanakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang konservasi, dan reintroduksi tumbuhan serta botani ekonomi. Wisata Alam Menciptakan wisata alam yang memiliki muatan ilmu PNJ Tahuan, sekaligus juga menyegarkan dan inspiratif untuk mendukung kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik. Jasa Lingkungan Memberikan dampak ekologis bagi peningkatan kualitas lingkungan yang meliputi tata air, keanekargaman hayati, penyerapan karbon dan keindahan laskap. Terima kasih telah menonton!